ini jujur ya enggak ada dua-duanya kalau bagi aku jujur enggak ada dua-duanya tapi maksudnya aku hapus ini benar-benar lebih mengartikannya bukan mendam mengartikannya lebih gampang emosi ya kalau games padahal dia menang tapi dia nangis duluan udah marah tuh kayak dominik muka berubah duluan gitu loh bagi aku tapi itu jauh dari dari pendendam nggak tahu habis lebih lari untuk mungkin lebih mudahnya untuk ini itu pasti udah 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 ngeliat kita semua disini dan pasti setiap kata disini itu ada ada dasar kalau itu ada di aku tulis aja gitu maksudnya ya jangan-jangan jadi bingung kalau itu ada di aku nggak ada pendendam kalian semua gitu ya memang ya mungkin kamu tahu bisa memberikan alat ya maksudnya gini awalnya orang dendam pasti lebih gampang marah kalau dia memimikin lebih gampang kayak rambang dari secara sifat itu mungkin menurut kamu kan tidak ada nih sebenarnya kalau yang bentam artinya sesungguhnya kan bales bedam kalau disini yang lebih mendekatinya adalah kalau kayak main game menurut kamu sudah menang plus ada yang punya sifat yang istilahnya biar aku udah menang harus menang mungkin lebih ke situ aja karena kalau ya tadi tidak ada bebas kalau dia ngomongin habis dia kalau games kalah juga pasti belum kalah pun juga udah udah nangis banget sedih dia menangkan nangis biar sejasa ini cara-cara-cara banget ini profesi gue kalau ada barang orang juga mau berguna berani dan ya saya kaget saya cukup kaget ketika Widdy dan Bang Derek mengobrak mabrik koper saya mencari hal tersebut saya kaget saya kaget bukan 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 karena tidak suka ya apa ya bukan bukan karena barang itu jadi salah salah satu yang harus dicari tapi lebih karena kalau saya pribadi ketika ada barang yang punya orang lain dari itu ada di koper yang tersembunyi gitu saya pasti nggak akan mau ngambil gitu karena saya harus izin atau at least punya etika untuk 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 melakukan itu yang gue enggak tahu kenapa kita tidak bermain bermain belakang-belakang aja gue bilang aduh ini gimana sih yang dimaksud ini bahwa please nih enggak daging tidak tahu apa arti setiap kata disini enggak ngerti 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 kenapa lo masih bingung gitu dan seakan-akan ibu perih banget gitu biasanya gue juga nggak apa-apa nih sebut bom bohong pembak apa terserah gua yang paling tahu gua kan ya gue ini lah ya apapun gua mau bebas nggak apa-apa ya oke 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 sejenak oke jadi oke 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 sarung kan kata-katanya bener-bener bikin kontroversi deh aku ke disini karena aku belum melihat sisi munafik dari Renek gitu ya maksudnya aku belum belum menemukan kalau dari banderek yang semalam aku ketawa itu aku pernah waktu ngobrol aku nggak suka belakang pernah jatuh ya aku mungkin Bang Derek nyimpan rahasia ya nggak apa-apa aku hargain cuman buat aku ya itu salah satu kasus yang akhirnya aku menurut ini ya siap bukan bukan tetap iyalah itu doang sih Iya kalau saya jelasin juga jadi panjang lagi Biberut bukan urusan saya untuk menjelaskan kayak gimana ya Biberut juga lihat Oh ya saya ya aja tapi saya percaya berusaha mempercayai ternyata pernah ada hubungan pernah apa itu bukan urusan saya sebenarnya cuman itu menjadi salah satu faktor saya untuk memberikan penilaian dan juga ketika dia kita semua tahu Bang Derek mati-matian sekali Oh berusaha mengeluarkan dengan day dari rumah ini Dede terlalu offer to offer dan juga dia orangnya yang tidak mau ada rasa kebersamaan satu Dewi saya lagi sorry minggu lalu juga aku pilih Dewi minggu pilih Dewi sekarang dia seakan-akan eh berbaik-baik hati sekali membeli hatinya kade disini di rumah ini karena bahwa saya itu fake buat saya itu aneh ya kita nggak munafik bahwa rasa dongkol kalau ditempelin seperti kayak munafik atau mandel pasti ada rasa dongkollah kita nggak nggak mungkin bahwa ada ada rasa dongkollah cuman baik lagi bahwa ya itu pandangan orang ke kita Hai gini2 eh 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 lho pilih bimaa cuman lebih cenderungan ini lebih yang current dari itu orangnya misalnya ya seorang empat dan hati-hati yang ini lebih yang dijadiki ini tak terkalahkan bisa jadi super bagus-bagus tapi bisa-bisa juga ya Renata itu orangnya sebenarnya kuat jujur strong karena apa seperti alasan Alan bilang sering apa dia salut ya aku pun juga salut ke Renata bahwa dia tinggal seorang diri di beda benua ya beda negara ya kan tanpa ada saudara ya kan islam melalang buana sendiri ke Indonesia dan ini aku kasih alat aku tempel ke Renata karena aku merasa dia adalah cewe yang kuat kalau bagi aku enggak tahu ini aku nggak pernah berpikir tentang diri sendiri aku orang yang superior karena aku tahu ya kata ini ya perlu dijelaskan lagi ya memang ada artinya yang lebih positif lebih ke negatif cuman yang aku selalu dengar lebih ke negatif aku nggak tahu tempatnya dimana kayaknya film cewek ini orangnya beda kalau yang benar hahaha gue lebih kewalahan-walahan duduk pulang orangnya gimana mau dikasih ya mungkin maja itu bisa diaktikan juga dengan ke barang itu suka anak panjang mau lucu kali ya nama aja kali ya enggak 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 lucu gitu kan anak panjang suka lucu ketika lakunya gitu loh enggak bukan itu ketika bergantung pada orang lain ya bergantung pada orang lain ya pasti yang suka bercanda ke panjang alat paling suka bercanda ya justru saya ketawa ketika bang merek menerjemahkan kata manja ini gitu ya seperti dia menerjemahkan kata ambisius kata superior kata pendam lain sebagainya jadi apa yang dia terjemahkan dari kata sifat ini ke dalam bahasa itu menurut saya tidak tidak sinkron ya kadang-kadang dia ada manjanya seperti kadang disuka lebih minta tolong kepada yang dia deket terkulah apalagi berpengsinta lah gitu kadang-kadang seperti itu manjain lah jadi bukan manja yang terlalu manja enggak tapi emang agak sedikit ada manja selamat menikmati